Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bunsemania dimanapun Anda berada kawan Kita jumpa lagi dengan channel kesayangan Anda Channel Petualangan Bunggul Joyo Gimana kabarnya Anda semuanya? Tentunya baik-baik saja bukan? Oke, amin Kali ini saya akan membuat vlog video Tentang review bahan Bunse Jenis-jenis Ulmus Dan ternyata jenis Ulmus itu banyak sekali Ada Ulmus lokal Ada Ulmus yang daunnya lebar Ada yang mikro Ada yang super mikro Banyak sekali pokoknya Oke, kalau di depan kita ini adalah Ulmus mikro Oke kawan, ikuti terus Video ini sampai habis Saya ingatkan kembali Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Lanjut Nah Ini saya sedang berada di rumahnya Kang Didik Mantri Nurseri Koleksinya banyak sekali Halo, Kang Didik selamat pagi Selamat pagi Ya, salam-salam sejahtera Oke, amin Nah, kawan-kawan ini di depan kita adalah Ulmus Jenis mikro Ini sudah dipot Ini hasil cangkoan Sudah lumayan Membentuk ranting Cangkoan berapa bulan ini, Kang Ini sudah lama Satu tahun setengah Oh, satu tahun setengah Sebesar pergelangan tangan Akar sudah Lumayan muter Lumayan muter Ini adalah Ulmus mikro Oke, kawan itu tadi jenis Ulmus mikro Dan ini ada Induknya Wah Pohon jenis mikro Tapi pohonnya sudah sebesar ini Buset Untuk yang butuh bibit Ini bisa diborong Dicangkok Besar pohon Bawahnya satu galon Ini sudah lumayan Ini umur berapa, Kang? Ini Ini kisaran Sepuluh sampai dua belas tahun Sepuluh sampai dua belas tahun Untuk cangkoan diborong Juga boleh Tinggal Nego Besar sekali Mikro Tapi pohonnya besar Cangkoan kecil Lima ribuan Cangkoan kecil Lima ribuan Monggo Untuk pemula Datang ke sini Gak apa-apa Oke, lanjut Oke, kawan Nah Ini Di depan kita adalah Ulmus Farigata Itu Terlihat Bintik-bintik putihnya Nah Itu terlihat Nah Sip Ini Yang kecil Ini mikro Ini mikro ya Jenis mikro Agak lebar Lebaran ini Daripada mikro Oh ya Agak lebar Dikit Tapi ini masih langka juga Tonjolanya kan Tonjolanya kan Varigata Sip Lumus Varigata Nah ini kawan Untuk yang jenis Varigata Ini induknya Ini induknya Juga sudah Termasuk besar Ini batang Kira-kira Batang bawah Kira-kira sekitar 25 cm Diameternya Untuk bibit Ini juga bisa Dinego Cangkoan kecil 5.000 Ya ini boleh Dijapri Oke Tinggi Bapun Anu induknya Ini umur Sudah 5 tahun Kalau tidak salah Masih Bersama Kang Didik Mantri Norseri Oke kawan itu Jenis yang kedua Untuk yang lokal Sebenarnya juga ada Kalau di tempat saya Namanya Gereneng Itu Ulmus lokal Tapi dalam video kali ini Tidak saya Liput Saya hanya membahas Tiga jenis saja Nanti Yang paling sering Digunakan Untuk Bahan bunse Oleh Para penghobi Nah ini tinggal Satu lagi Ini yang andalan Tonton terus Video ini sampai habis Mari kita lihat Nah ini kawan-kawan Yang kita tunggu Ada di depan kita Ini adalah Ulmus Super mikro Yang sangat-sangat Masih langka Hanya Penghobi-penghobi Tertentu saja Yang sudah mempunyai Kecil-kecil banget Daurnya Ini untuk Induknya ini Kang Didik Nursery Belum Ada Hanya Punya Koleksi Satu ini saja Ini terbilang Masih kecil Batang bawah Sekitar Tiga senti Masih dikembangkan Lebar daunnya Hampir Sebesar Beras Kecil banget Nah ini untuk Kawan-kawan yang Ingin bibitnya Ini Cangkoannya Juga siap Tapi ini agak Mahal dikit Daripada yang tadi Karena Masih langkanya Bahan Keberadaannya Bahan Untuk Pemula Monggo Bisa Capri Oke Kawan Terima kasih Telah menonton Video ini Sampai habis Akhirnya Kita sudah Saja ya Perjumpaan kita Dalam video ini Itulah tadi Video review Tentang Jenis-jenis Ulmus Terima kasih Telah menonton Sampai habis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bunsemania Mantap Bro Terima kasih Terima kasih selamat menikmati